Oke, hari ini kita akan membuat bahan dasar adonan roti manis Nah, kita membuat adonan roti manis di sini Kita menggunakan mixer laros Nah, mixer laros di sini, dia dilengkapi dengan warna rosgo Yang sangat cantik dan juga menarik Juga untuk mixer laros di sini, dia dilengkapi dengan beberapa aksesoris Oke, yang pertama kita bisa lihat Di sini, dia dilengkapi dengan komp stand list Dengan kapasitas 5,5 liter air Kemudian, dia di sini juga dilengkapi dengan aksesoris Hub Hub biasa di sini untuk mengaduk adonan yang berat Seperti roti, donat, ataupun bapau Kemudian, yang kedua Di sini, aksesoris selanjutnya ini namanya bitter Dia biasa mengocok untuk buttercream Ataupun mengaduk adonan kue krim Kemudian, aksesoris yang selanjutnya di sini Namanya miss Biasa untuk mengocok cake Oke, langsung saja Kita di sini membuat bahan dasar adonan roti Ini ada bahan-bahannya, yang pertama di sini adalah Tepung terigu 1 kg Kemudian, di sini ada lagi instan 18 gram Gula pasir 200 gram 2 butir telur utuh Kemudian, ada susu bubuk 30 gram Garam 15 gram Dan untuk butter Saya kasih di sini 50 gram Dan juga saya campur dengan margarin 100 gram Kemudian, yang selanjutnya di sini ada air Kurang lebih 500 cc Oke, langsung saja kita pasang dulu Untuk aksesoris Hubnya Kita masukkan bahan ketun terigu Oke Satu kilo masuk langsung Gula pasir Masuk Susu bubuk Kemudian Lagi instan Kita pasang dulu Kemudian, kita pasang di sini untuk hooknya Kita bisa lihat di sini ada lubang Kemudian, di sini ada pin Kita bisa cocokkan Kita harus pasir seperti ini Kita tekan ke atas Kemudian, kita putar Nah, ini dia sudah terpasang rapi Ya Oke Kita tinggal kencangkan Kita turunkan Melalui tokan tombol Ya, yang ini Kemudian, ini kita masukkan 2 butir telurnya Jangan lupa Oke Kita turunkan Kita turunkan di sini, bisa lihat Ada salah satu tombol di sini Kita tekan ke bawah Kemudian, kita turunkan Dia guna Kocokannya Ya Kemudian Kita bisa lihat di sini Untuk speed Untuk membuat Roti Ya Atau adonan donat Atau adonan yang berat Ya Kita boleh gunakan untuk speednya Kita kasih di sini maksimal 3 Bisa dilihat Ya Untuk adonan berat Oke Kita masukkan Air sedikit demi sedikit Ya Dan kita masukkan air di sini 80% dari airnya Ya Nah Ini kita sisakan Ya Oke Kita aduk terlebih dahulu Ya Kemudian Kita boleh masukkan di sini garam Ya Kemudian Setelah adonan tercampur Rata Baru kita masukkan di sini margarin Oke Kita matikan terlebih dahulu Ya Kita masukkan margarin Oke Kita besikan Ya Oke Kita lanjutkan Ya Kita lanjutkan kembali Ya Kita tambahkan air lagi Oke Kita aduk Sampai dia adonannya menjadi kalis Kurang lebih Kita aduk di sini 20 menit Selamat menikmati Ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita matikan Kemudian kita ambil sedikit adonannya Kita bisa lihat disini Untuk adonan yang sudah kalis Nah ini adonan yang sudah kalis Bila kita tipiskan Dia tidak sobek Seperti ini Ini sudah bisa kita bilang Adonannya sudah kalis Oke Oke kemudian Kita rapikan semuanya Kita bersihkan Dan kita bulatkan jadi satu Kemudian kita Istirahatkan selama kurang lebih 30 menit Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton